Kami bahas dukungan kepada Kaisang Pangarep sebagai calon wali kota Depok bersama Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, sudah ada Mbak Huria. Mbak Huria langsung saja nih, ini Putra Bungsu Presiden, Kaisang Pangarep didukung sebagai calon wali kota Depok, bahkan Balihonya juga sudah terpampang di Margoda Depok. Tanggapan Anda seperti apa? Pertama saya melihatnya ya dari sisi PSI-nya dulu gitu ya, ini kan PSI sebagai partai kecil ya yang hanya punya satu suara gitu ya di DPR-D Depok tentu saja berharap untuk bisa mendapatkan dukungan elektoral nantinya di Pilek gitu ya. Dan upaya untuk mencalonkan Kaisang ya, mengusung pencalonan Kaisang saya kira ini menjadi strategi untuk PSI agar bisa mendapatkan dukungan elektoral yang lebih besar. Tapi juga kita nggak boleh lupa gitu ya bahwa PSI belum bisa menjadi pengusung gitu ya karena dia hanya punya satu kursi gitu ya. Kemudian di sisi lain kalau saya melihatnya pencalonan Kaisang gitu ya sebagai calon wali kota Depok meskipun ini memungkinkan ya kalau kita lihat kan waktu Pak Jokowi dicalonkan menjadi gubernur kan juga sama gitu ya. Dia dari Solo pindah ke Jakarta. Nah tetapi saya melihat ini sebenarnya sinyal buruk gitu ya untuk demokratisasi kita gitu karena ini lagi-lagi melanggengkan sebenarnya praktik politik dinastik gitu ya yang kita lihat di 2020 kemarin itu mulai menguat gitu ya dan sekarang kemungkinan akan berulang lagi di 2024. Jadi Anda melihatnya ini adalah sinyal buruk. Lalu menurut Anda sendiri PSI hanya memiliki satu kursi di DPRD Depok. Mampukah PSI untuk membawa Kaisang maju sebagai wali kota Depok? Kan ada persyaratan ya mbak jadi kemungkinan adalah kalau tidak memenuhi dukungan gitu ya minimal 6 kursi itu berarti kan PSI harus berkoalisi. Nah pertanyaannya juga kemudian partai-partai besar gitu ya yang ada di Depok ini mau tidak berkoalisi gitu ya dengan PSI untuk mendukung pencalonan Kaisang gitu ya. PDIP saya kira paling punya kans misalnya kalau dari sisi apa namanya dukungan kursinya gitu ya. Mereka punya 10 kursi yang paling memungkinkan gitu untuk mencalonkan. Tetapi kan kita juga belum tahu gitu ya apakah PDIP memang akan mengusung gitu ya Kaisang dalam rangka sebenarnya juga meruntuhkan dominasi PKS yang selama ini berhasil menguasai eksekutif gitu ya kepemimpinan eksekutif di Depok. Hal lain yang saya kira juga apa namanya sekarang ini lagi testing the water gitu ya karena kan ada kekecewaan publik yang sangat besar gitu terhadap kepemimpinan di Depok yang nampaknya tidak ada kemajuan gitu. Jadi dianggap Kaisang ini sebagai calon alternatif yang potensial. Oke Mbak Huria kalau dilihat juga tadi PKS sudah merespon langsung bahwa dianggap Kaisang tidak realistis apalagi Kaisang juga bukan orang Depok. Kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa? Kalau bicara realistis atau tidak atau bahkan kalau tadi kan kata Pak Nur Hidayat itu kan rasional gitu ya. Menurut saya begini mungkin saja itu dilakukan gitu ya karena balik lagi tadi di 2014 kan itu dilakukan ya Pak Jokowi gitu ya dari Solo dibawa ke Jakarta dan itu bisa saja gitu. Kalau urusan administratif misalnya domisi LIKTP itu bisa diatur gitu. Tetapi saya juga melihat pernyataan apa namanya PKS ya ini juga sebenarnya merefleksikan kekhawatiran mereka juga gitu. Karena bukan tidak mungkin misalnya Kaisang karena popularitasnya yang tinggi gitu ya ini bisa menjadi saingan beratnya PKS yang selama ini sudah berhasil gitu ya. Empat periode. Mbak Uria kalau melihat lagi sosok dari seorang Kaisang Pangarep sudah cocok kah sudah pantaskah untuk menjabat jika memang langgeng gitu ya sebagai wali kota Depok? Kalau bicara pantas atau tidak pantas saya kira ini relatif ya tetapi saya ingin melihat latar belakang sebenarnya ya dari Mas Kaisang. Kan kita juga tahu bahwa Mas Kaisang ini bukan apa namanya partai politik ya bukan aktivis partai dan selama ini juga tidak punya rekam jejak gitu ya sebagai politisi. Artinya pencalonan Kaisang ini sebenarnya memperlihatkan bahwa preferensi partai politik semata-mata hanya popularitas dan elektabilitas gitu ya. Dan ini bukan hal yang baik buat demokrasi padahal kan harusnya partai politik menjadi kendaraan gitu ya bagi para politisi yang memang menggeluti politik bekerja untuk partai agar mereka bisa ditempatkan sebagai pejabat-pejabat publik. Jadi bukan asal comot gitu ya orang-orang yang populer kemudian dicalonkan menjadi kepala daerah gitu. Apalagi kalau bicara khusus tentang Kaisang gitu ya keterlibatan dan hubungan kekerabatan antara Kaisang dengan Pak Jokowi sekarang gitu ya. Ini kan juga memberikan pelajaran yang tidak baik gitu bahwa praktik politik dinastik itu kok jadinya dilanggengkan gitu ya dengan mekanisme demokrasi. Oke kalau kita melihat lagi PKS sudah memenangkan empat periode secara berturut-turut untuk wali kota Depok. Apakah ini sengaja dilakukan agar bisa mengebrak atau merubah apa ya bisa dikatakan mungkin kebiasaan atau culture sebelum-sebelumnya? Iya saya kira itu tadi ya strategi elektoral. Memang tidak mudah ya karena kan Depok itu menjadi salah satu basis suara PKS yang kuat gitu ya. Jadi artinya siapapun calonnya misalnya selama dia didukung oleh PKS kemungkinan besar dia bisa memenangkan pilkada itu terbuka luas gitu ya. Itu yang terjadi selama empat periode ini gitu. Nah oleh karenanya jika ada partai yang ingin gitu ya apa namanya meruntuhkan gitu ya dominasi PKS di Depok ya satu-satunya cara yang paling efektif gitu ya yang paling potensial itu adalah mencari calon yang sangat populer di kota Depok begitu. Baik sekaligus testing the water seperti kata Anda ya. Terima kasih Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Mbak Hurya sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.